Terima kasih telah menonton Manajemen kinerja adalah suatu proses sistematis untuk mengelola kinerja karyawan secara efektif Guna mencapai misi dan tujuan organisasi Sedangkan penilaian kinerja adalah kegiatan organisasi untuk mengevaluasi kinerja karyawan Ada 3 hal yang perlu diketahui dalam melakukan penilaian kinerja Yang pertama adalah mengukur kemampuan karyawan Apakah kemampuan karyawan tersebut telah sesuai dengan standar yang ditentukan Yang kedua adalah memerhatikan faktor lingkungan Apakah lingkungan tersebut mendukung kinerja karyawan Jika karyawan nyaman, maka kinerja dimungkinkan akan meningkat Yang ketiga, objektif dan adil Dimana seorang penilai harus objektif dan adil tidak melibatkan perasaan atau pemikiran pribadinya Mengenai seseorang yang dinilai Penilai harus menilai sesuai dengan standar penilaian yang telah ditetapkan Dan ada 3 manfaat dari penilaian kinerja yaitu Yang pertama manfaat bagi organisasi Yang jelas, dapat meningkatkan kinerja karyawan Meningkatkan kinerja departemen Yang mengakibatkan meningkatnya kualitas dari pelayanan maupun produksi Dan yang kedua adalah manfaat bagi manajemen atau penilai Seorang penilai dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan dari karyawan yang dinilai Sehingga ia tahu apa kebutuhan karyawan tersebut Mungkin seperti akan diikutkan ke dalam pelatihan Yang ketiga adalah manfaat bagi individu atau karyawan itu sendiri Dimana karyawan akan mengetahui kelemahan dan kekuatan dirinya Sehingga ia tahu apa peran dirinya di dalam organisasi Proses manajemen kinerja Proses manajemen kinerja ada 4 Di antaranya 1. Masukan Masukan adalah proses yang sangat penting dalam suatu perusahaan Masukan ini berupa faktor produksi Yaitu man, money, material, machine, dan method Karena proses masukan ini bertujuan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi Yang kedua yaitu proses Manajemen kinerja dalam perusahaan Setelah melakukan proses masukan Selanjutnya yang harus dilakukan adalah proses Proses bagaimana langkah-langkah yang akan diambil oleh perusahaan Yaitu dengan membentuk susunan organisasi Agar mudah dalam menjalankan tujuan perusahaan Yang ketiga perusahaan lakukan keluaran Keluaran merupakan hasil dari kinerja organisasi Yang dijalankan baik perusahaan yang menghasilkan jasa atau barang Dimana hasilnya akan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya Yang keempat manfaat Setelah perusahaan melakukan proses keluaran Yaitu berubah barang atau jasa yang dihasilkan Selanjutnya perusahaan harus memahami terlebih dahulu Apa manfaat barang atau jasa tersebut Apakah baik atau tidak Selanjutnya adalah urutan manajemen kinerja Menurut Armstrong dan Barang Yang pertama misi organisasi dan tujuan strategis Misi organisasi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instasi Dengan tujuan untuk mencapai visi tersebut Tujuan strategis adalah suatu penyusunan perusahaan Dalam menetapkan, melaksanakan, dan memantau efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kinerja Yang kedua rencana dan tujuan bisnis dan departemen Rencana ini adalah tindakan atau langkah yang akan dilakukan ketika memulai sebuah tindakan bisnis atau usaha Yang selanjutnya rencana tersebut berusaha melakukan penetapan pada tujuan organisasinya Apa yang akan dilakukan dulu Yang kemudian suatu departemen yang melakukan tugas yang efis spesifik dari rencana dan tujuan yang telah ditetapkan Yang ketiga kesepakatan kinerja Kesepakatan kinerja merupakan kontrak kinerja antara pekerja dengan manajer Yang disebut personal kontrak Antara manajer dan pekerja harus sepakat tentang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Yang keempat rencana kinerja dan pengembangan Adalah salah satu tahap yang paling penting dari manajemen kinerja Yang memungkinkan pembentukan kesepakatan kinerja yang pada gilirannya menyediakan rangka kerja untuk mengelola kinerja sepanjang tahun Dan fokus pada peningkatan berkelanjutan dan pengembangan individu Yang kelima tindakan kerja dan pengembangan Tindakan kerja adalah implementasi dari rencana kinerja yang sudah dipuat Dan dapat mengembangkan prestasi kinerja karyawan baik secara individu maupun kelompok Selanjutnya yang keenam monotoring dan umpan balik berkelanjutan Di sini dibutuhkan sikap keterbukaan, ketujuran, bersifat positif dan adanya komunikasi dua arah Yang ketujuh ada review formal dan umpan balik Pimpinan memberi kesempatan kepada bawahan untuk memberi komentar tentang kepemimpinannya Yang kedelapan penilaian kinerja menyeluruh Penilaian dilakukan dengan melihat hasil atau prestasi kerja Selanjutnya kita ke identifikasi standar kinerja Yang pertama ada jumlah keluaran atau quantity of output Standar ini dilakukan dengan cara membandingkan antara besarnya keluaran yang sebenarnya dengan kemampuan seharusnya Yang kedua ada kualitas keluaran atau quality of output Standar ini dilakukan dengan sedikitnya jumlah produk yang cacat Yang ketiga ada waktu keluaran atau timeline of output Standar ini dinilai dengan melihat ketepatan waktu Yang keempat ada tingkat kehadiran atau presence at work Standar ini dilakukan dengan melihat daftar hadir Yang kelima ada kerjasama atau kooperatif Standar ini biasanya digunakan untuk menilai kinerja karyawan pada tingkat supervisor dan manager Selanjutnya metode penilaian kinerja Yang pertama ada skala penilaian grafis atau graphic rating scale Cara kerjanya adalah penilai diberi sebuah formulir yang tercetak Dimana satu formulir untuk satu bawahan yang dinilai Yang kedua ada metode incident kritis atau critical incident method Penilaian dilakukan pada saat kritis saja Yaitu pada waktu dimana perilaku karyawan dapat membuat bagiannya saat berhasil atau bahkan sebaliknya Yang ketiga ada kriteria yang menjelaskan atau descriptive insight Yaitu evaluasi hasil karya dimana penilai menguraikan kekuatan dan kelemahan orang yang dinilai Yang keempat ada metode pemeringkatan atau ranking method Metode ini dilakukan dengan memberikan peringkat pada masing-masing bawahan Metode distribusi paksa Metode ini digunakan apabila sulit untuk mengurutkan peringkat masing-masing karyawan Karena ada beberapa karyawan yang memiliki kinerja yang sama Yang selanjutnya adalah seklis yang dibobot Dalam metode ini penilai memberikan sejumlah pernyataan yang memiliki bobot atau nilai Penilai mengevaluasi dengan mengecek pernyataan tentang perilaku karyawan tersebut Yang ketujuh adalah metode perbandingan berpasangan Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya Dan delapan penilaian berdasarkan perilaku Langkah pertama yang harus dilakukan dalam metode ini adalah Mengumpulkan data yang menggambarkan perilaku yang baik rata-rata dan buruk untuk masing-masing kategori cepatan Ini kemudian dikelompokkan menjadi dasar penilaian yang akan dilakukan Selanjutnya adalah faktor yang menghambat Bahan standar-standar Standar yang tidak konsisten dan berubah-ubah akan mempengaruhi pengukuran prestasi karyawan Sebagai contoh, manajer mungkin cenderung memberikan penilaian yang baik terhadap karyawan yang kelihatannya penurut Dibandingkan dengan karyawan yang suka memantah Meskipun karyawan tersebut mempunyai prestasi yang bagus Yang kedua adalah halo efek Halo efek biasanya terjadi karena penilaian manajer bergantung pada satu aspek saja Biasanya hal ini terjadi karena penilaian melibatkan emosi dalam melakukan penilaian dan melibatkan kerasangka pribadi Yang ketiga adalah perbedaan sifat penilai Penilai mempunyai sifat dan karakter yang berbeda Oleh karena itu disarankan untuk membuat standar atau pedoman penilaian secara adil Agar karyawan terhindar dari bias yang disebabkan karakter penilai Yang terakhir adalah perbedaan serotipe tertentu Untuk menghindari hal itu, manajer harus berbagang pada pedoman atau standar tertulis Dan hasil penilaian prestasi pun harus dilakukan secara tertulis Sehingga rapat dipertanggungjawabkan Demikianlah hal-hal yang mungkin menghambat penilaian evaluasi kinerja Ada tiga macam kriteria yang sering digunakan dalam proses penilaian kinerja karyawan Yaitu Satu, hasil kerja individu Jika hasil kerja adalah aspek kerja yang diutamakan pada jabatan tersebut Maka hasil kerja individu dapat dijadikan kriteria penilaian Dua, perilaku Pada banyak jabatan, sulit menentukan keluaran tertentu yang dapat dijadikan kriteria penilaian Pada jabatan semacam ini, biar manajemen dapat menggunakan perilaku sebagai kriteria penilaian Sebab perilaku merupakan faktor penentu efektivitas kesejahtera karyawan Perilaku yang dinilai tidak selalu perilaku secara langsung berkaitan dengan produktivitas Tiga, trends Trends adalah karakteristik individu yang sering tampil dan menggambarkan nikah laku individu Trends adalah kriteria yang paling lemah dari tiga kriteria yang ada Sifat yang baik atau diharapkan adalah kriteria yang tidak terkait dengan performa kerja di dalam interaksi sosial Sifat-sifat semacam ini cenderung untuk tidak diperhatikan oleh orang lain Termasuk oleh atasan secara langsung Sedangkan menurut Skuller dan Jackson 2006, terdapat tiga kriteria dan penilaian kinerja Yaitu satu, kriteria berdasarkan sifat Yaitu memusatkan diri pada karakteristik pribadi seseorang karyawan Royalitas, kandalan, kemampuan, berkomunikasi, dan keterangkilan memimpin Jenis kriteria ini memusatkan diri pada bagaimana seseorang bukan apa yang dicapai Atau tidak dicapai seseorang dalam kerjaannya Dua, kriteria berdasarkan penilaku Yaitu terfokus pada bagaimana pekerjaan dilaksanakan Kriteria ini penting bagi pekerja yang membutuhkan hubungan antar personal Tiga, kinerja berdasarkan hasil Kriteria ini berfokus pada apa yang telah dicapai Atau dihasilkan ditimbang bagaimana sesuatu dicapai Atau dihasilkan Kriteria ini sering dikritik karena meninggalkan aspek pekerjaan penting seperti kualitas Tessler 1997 mengungkapkan ada beberapa pilihan dalam menentukan siapa yang sebaiknya melakukan penilaian Yang pertama, penilaian oleh penyelia Penyelia atau supervisor dalam melakukan penilaian terhadap bawahan Biasanya lebih objektif jika dibanding penilaian yang dilakukan oleh pihak lain Yang kedua, penilaian oleh rekan kerja Rekan kerja pada situasi tertentu dapat menjadi penilai yang objektif Kecenderungannya, rekan kerja yang terkelompok sering membuat sebuah penilaian Yang didasarkan pada like and dislike Yang ketiga, penilaian oleh tim penilai Untuk menghindari adanya masalah prasangka dan efek halo dalam penilaian Organisasi dapat membentuk sebuah tim khusus yang berangkatkan berbagai komponen Seperti gabungan antara pemimpin Yang keempat, penilaian oleh bawahan Apabila yang dinilai itu adalah prestasi atasan atau supervisor Maka bawahan sering digunakan sebagai penilaian Yang kelima, penilaian oleh diri sendiri Kemungkinan terakhir yang paling berorientasi pada perilaku adalah Pemberian izin kepada para bawahan untuk menilai diri mereka sendiri Selanjutnya, tiga elemen penting dalam penilaian kinerja Yang pertama, standar performa kinerja Yang kedua, kriteria manajemen kinerja Yang ketiga, pengukuran kinerja Kesimpulannya, manajemen kinerja dan penilaian Merupakan aspek penting dalam sebuah perusahaan Untuk menilai sampai mana perusahaan sudah mencapai standar kinerjanya dalam berbagai aspek Mulai dari sumber daya manusia Sampai hasil kerja yang sudah maksimal atau belum Sehingga hal tersebut bisa digunakan sebagai bahan evaluasi perusahaan Agar kinerjanya lebih efektif dan maksimal